Kita ke kabar lainnya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan kebijakan yang mengatur soal pembatasan berbuka puasa bersama atau bukber Ramadan tahun 1444 Injiria. Presiden meminta kegiatan bukber di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara atau SN ditiadakan. Hal ini karena Indonesia masih berada di masa peralihan dari pandemi ke endemi. Umat Islam di seluruh dunia mulai menjalani ibadah puasa Ramadan. Selama berpuasa, biasanya hal yang ditunggu-tunggu adalah momen berbuka puasa bersama keluarga, handai taulan, atau bersama kolega. Namun, Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan kebijakan yang mengatur pembatasan berbuka puasa bersama atau bukber Ramadan tahun ini. Presiden meminta kegiatan bukber di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara ASN ditiadakan. Mengingat, Indonesia masih berada di masa peralihan dari pandemi menuju endemi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan alasan dibalik kebijakan Presiden Jokowi Dodo melarang pegawai pemerintah menggelar acara buka puasa bersama. Atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu Presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Namun, larangan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan 2023 bagi pegawai pemerintah mendapat reaksi yang beragam. Buka puasa bersama simpatik, tapi jauh lebih baik kalau makanan dan uangnya disalurkan bagi fakir miskin. Karena bulan Ramadan, bulan memberi. Kami itu kalau diandung kegiatan gak habis terawih. Buka puasa, selain maghrib itu kita udah siap-siap terawih, habis terawih baru kegiatan. Buka bersama itu sumpat. Buka sendiri itu paling takut kalau puasa di undang buka bersama itu paling takut. Dalam surat tersebut, larangan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan 2023 bagi pegawai pemerintah. Karena penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Tim TV One mengabarkan